Tapi kalau kita sudah kalah, saya pikir kita sangat tipis untuk bisa lanjut ke bapak berikutnya Baik, Bung, dua pertandingan tandang, satu pertandingan kandang Menurut Anda apakah sulit dipungkiri kalau kita mengatakan tidak ada masalah dengan fisik kita? Saya kira bukan hanya itu saja Bung Danang karena begini, satu tim itu bukan karena hanya fisik saja Tapi sulit dari setiap pemain, mental dari setiap pemain Nah ini yang mesti diketahui oleh Bima Sakti mengenai person-person dari tim ini Karena saya melihat bahwa ada beberapa kali Bima Sakti memasukkan pemain cadangannya yang agak terlambat Padahal ketika pemain ini masuk, semua jadi berubah Nah, mestinya Bima Sakti juga bisa melihat pemain-pemain ini Untuk masuk sebagai pengganti atau sebagai starter dari tim ini Nah yang berikutnya, saya melihat bahwa memang kita punya fisik agak kurang Artinya tidak bisa bermain dalam 2 kali 4-5 menit Kenapa? Masih banyak, kemarin mau main melawan tim... Tim... Tim Oralisa sendiri Itu ada beberapa pemain yang mengalami kejam hati keram Nah ini berarti mereka tidak siap Mereka belum siap Ini yang harus diperhatikan oleh Bima Sakti Untuk berikutnya melawan Thailand pada tahun 2017 Saya melihat bahwa ini pertandingan yang hidup mati Yang harus dijalin Yang harus dijalin Yang harus dijalin Kalah selesai Kalah selesai Kalau seri masih oke, kita masih bisa lanjut lagi Tapi kalau kalah, ya apa boleh buat? Tapi kalau menang? Kalau menang lebih lagi Berarti kita punya peluang lebih besar daripada yang lain Kenapa? Kita masih ada pertandingan di kandang melawan Filipina Walaupun sendiri kita belum tahu bagaimana tim Filipin itu Karena biasanya kalau Filipin sih Kita pernah mengalahkan tim ini dengan skor kurang lebih 13-0 13-1 13-1 Tetapi kemudian kita dikalikan kembali 4-0 Nah ini Jaman itu Nah sekarang dipegang oleh Sven Goran Eriksan Tentunya Sven Goran sebagai seorang pelatih yang top Dia tidak ingin namanya jatuh hanya untuk Karena dia kalah Baik Baik, kita coba sampai kelihatan lagi Ada dua Menunggu ini dan Menunggu ini Dari Surabaya dan juga Sekarang kami menuju ke Surabaya terlebih dahulu Ada Pak Arief Selamat malam